Wali kota Surabaya, Tiririsma hari ini menambah deretan pejabat publik yang menggunakan jerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Dari data jaringan advokasi kebebasan berekspresi di internet, SEFNET menunjukkan, dari 245 kasus Undang-Undang ITE, antara 2008 sampai 2018, 35,9 persen pelapornya adalah pejabat publik. Jumlah ini paling banyak dibandingkan kelompok pelapor lainnya, seperti korporasi dan masyarakat awam. Amira Paripurna, peneliti studi hukum hak asasi manusia Universitas Erlangga Surabaya, menyayangkan, Risma menggunakan Undang-Undang ITE untuk memenjarakan orang yang diduga menghinanya. Menurutnya, arah empat pola mengapa pejabat publik menggunakan pasal-pasal karet dalam Undang-Undang ITE. Salah satu pola inilah yang menunjukkan mengapa Risma memanfaatkan pasal-pasal karet. Sebenarnya saya lebih menyoloti kepada tren penggunaan UU ITE terkait dengan pasal 27 dan 28 dan 45 dan 46 ini. Saya lihat bahwa sebenarnya ada pola dari penggunaan UU ITE ini, ada empat pola yang saya lihat. Ada sebenarnya UU ITE ini digunakan untuk sarana balas dendam, kemudian untuk sarana membungkam kritik, dan ketiga sarana untuk memberikan sok terapi, dan keempat adalah untuk semacam barter kasus. Saya melihat sepertinya ini dijadikan sebagai sok terapi. Menurutnya, sebagai pejabat publik, Risma seharusnya memiliki keluasan suasana hati. Amira mengungkapkan ada pendekatan lain di luar jalur hukum untuk kasus semacam ini, misalnya mediasi. Hal ini menurut Amira, jauh memiliki nilai edukasi dibandingkan menunjukkan kekuatan kekuasaan. Tampalagi, pelaporan ini memiliki dampak yang sangat berat bagi pelapor dan keluarganya, terutama anak-anak. Risma melaporkan Zikria Zatil, ibu rumah tangga asal Bogor, karena dianggap menghinanya melalui media sosial. Zikria mengaku menghina Risma dengan sebutan kodok sebagai bentuk pembelaan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurut psikolog sosial Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya, Desi Kristianti, Zikria termasuk individu dengan tanda-tanda Celebrity Worship Syndrome, atau sindrom pemujaan idola. Nah, biasanya dalam hal ini ketika ada polarasi dua kelompok ini, kemudian muncul yang namanya ada in-group, ada out-group. Si ibu ini tentunya in-groupnya adalah kelompoknya Anies. Nah, biasanya apapun yang dilakukan oleh out-group, yang dianggap bukan in-group, dianggap musuhnya, maka mungkin dia tidak akan suka. Dia akan membenci, muncul prasangka, muncul stereotipi. Desi melihat yang dialami Zikria tidak lepas dari terbelahnya pandangan politik di masyarakat. Zikria terjebak dalam polarisasi kelompok ini sampai memiliki kecenderungan sindrom pemujaan idola tersebut. Sindrom ini membuat orang menjadi tidak bisa berpikir jernih dan objektif. Situasi semakin parah jika individu tersebut tidak memiliki literasi yang baik dalam bermedia sosial. Ifta Farid, Andras Ucaksono, Surabaya, Jawa Timur.